Pemirsa kepolisi yang terus menyelidiki motif dan keterlibatan pelaku lain dalam kasus penculikan bayi di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ini polisi baru mengamankan satu pelaku utama dengan kondisi luka berat setelah meloncat dari jembatan Pasopati, Bandung saat melarikan diri. Setelah tiga hari pencarian, akhirnya polisi menemukan Valencia, bayi yang diculik dari rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung selasa lalu. Bayi ditemukan di rumah kontrakan pelaku berinisial DS di kawasan pasir Kaliki, Bandung, Jumat malam. Dalam penggerebekan yang dilakukan, selain menyelamatkan bayi serta menangkap pelaku utamanya, polisi juga mengamankan barang bukti berupa jas putih yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya, sebuah sarung serta tas berwarna orange yang digunakan untuk menyimpan bayi. Polisi hingga kini terus melakukan pengembangan dan penyelidikan motif dari pelaku melakukan penculikan bayi milik pasangan Tony Manurung dan Las Maria Manulang ini. Namun polisi belum bisa memintai keterangan dari pelaku utama yaitu DS, karena pelaku saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, setelah meloncat dari jembatan Pasupati saat lari dari kejaran polisi. Masih kita dalami motifnya apakah untuk motif pribadi, motif ekonomi, motif sosial, atau memang dia sindikasi. Ini yang kita masih dalami. Kondisi terakhir gimana? Pelaku mengalami patah tulang leher, tulang punggung, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Tetapi secara sadar masih bisa untuk berkomunikasi walau menolak untuk berbicara tentang kasus tersebut. Kepolisian juga masih mendalami keterlibatan pelaku lain dalam kasus penculikan ini. Apakah pelaku utama yang telah tertangkap merupakan jaringan atau sindikat penculikan bayi? Pengungkapan penculikan berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai DS membawa seorang bayi ke dalam rumah kontrakannya padahal DS sebelumnya tidak pernah mengandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Sementara itu setelah berupaya bunuh diri, penculik bayi Valencia DS berada dalam kondisi stabil. Sejumlah dokter diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan pelaku yang mengalami patah tulang di beberapa bagian dan luka dalam. Tim dokter RSHS Bandung diantaranya dokter mata, dokter jiwa, dokter tulang, dokter bedah tulang, dan psikiater terus memantau kondisi pelaku agar ia bisa cepat pulih dan bisa memberikan keterangan kepada polisi. Tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin Bandung tidak bisa memastikan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan pelaku. Ia mengalami patah tulang di beberapa bagian dan juga luka dalam. Tapi saat ini pelaku sudah bisa diajak berkomunikasi. Terima kasih.